assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam di video ini kita akan coba integrasikan lara file kita menggunakan template eksternal ya contohnya kita disini kita akan menggunakan modernize ini silahkan download di situsnya atau di modul itu sudah ada di modul yang terbaru sudah saya sertakan linknya link google drive nya ya oke ini contohnya nih ini googling google drive tinggal saya download kemudian setelah di download hasilnya kita taruh di folder public project kita Oke jadi ini project saya project clinic nah ini ada folder public taruh di sini oke kemudian berikutnya tuh harusnya di public tuh sudah ada satu file ini ya Nah kalau kita lihat tuh isinya kan ada folder di dalamnya baru ada SRC dan file lain-lainnya berarti saya bisa ekstrak here ya dia ndak berantakan kalau kita gunakan ekstrak here saya pakai 7zip ini ekstrak Hai nah ini beda template strukturnya kadang-kadang beda juga ada-ada yang kalau diklik tuh dibuka zipnya itu langsung banyak filenya berarti kita enggak bisa ekstrak here tapi ekstrak to ya intinya adalah ada folder khusus untuk template nya yang kita download di dalamnya baru nanti ada file-file yang dibutuhkan kemudian kita lihat di modul rename foldernya menggunakan huruf kecil namanya ganti jadi modern ini sebenarnya bebas namanya modern huruf kecil semua Oke kemudian buka file template cari sample page atau page blank atau index.html kita buka sini src ada html nah biasanya dia ada sample page ini nih coba kita buka yang indeks ya kalau html ini kan ini ada sorry ngeblank ini ada banyak nih ya Oke tampilannya kan ada banyak Nah kalau kita lihat yang sample page tampilannya kan sedikit jadi kita ngeditnya lebih gampang oke berarti ini saya kita lihat instruksinya apa tadi eh atau yang sejenis dari template Oke ini tadi ya Nah kita akan pipisahkan ya pisahkan bagian konten dan bagian layout nih layout nih bagian layout bagian yang dia tidak berubah jadi kalau button diklik yang berubah hanya bagian konten alert diklik hanya bagian konten yang berubah Oke buka sample page lalu save as ke folder resource view layout dengan nama modern app modern.blade.php jadi caranya ini saya klik kanan saya buka dia menggunakan WSPS code Oke kemudian file saya save as dia di folder mana tadi di modul eh resource view layout namanya app modern.blade.blade.blade.blade.php ini ganti jadi all ya Oke simpan Oke ini udah selesai Harusnya kalau kita lihat di sini di resource sudah ada nih app modern Oke kita lihat lagi di modul instruksi berikutnya buka home.blade.php kemudian modif jadi app modern ya berarti saya buka home.blade nah yang bagian atasnya saya ganti jadi app modern berarti home.blade sekarang dia terhubung ke layout namanya app modern ya maka di tampilan aplikasi kita ini kalau saya ganti jadi home seperti ini maka template-nya sudah mulai muncul ya udah mulai muncul nanti tinggal kita modif oke kemudian Hai nih sudah bener langkah berikutnya kita buka app modern modif bagian link rail kita tambahkan slash modern slash modern slash src slash aset berarti di sini di app modern ini kita tambahkan ee pad folder nya tadi ya slash modern slash src baru slash aset oke bener kita lihat di modul modern src aset bener copy di pastikan di sini oke simpan kemudian coba kita refresh ya oke ini udah muncul nih berarti udah bener editan kita ya nah berikutnya kita cari gambar nih nih gambar gambar biasanya harus diperbaiki juga oke kemudian di bagian paling bawah itu biasanya ada cek javascript ya ini juga sama masih satu-satu nih oke atau bisa tekan cek javascript pasti nah ini dia cara otomatisnya ya simpan coba kita refresh ini harusnya bisa diklik oke nah gambar ini kita munculin dulu nih gambar itu adanya di menu harusnya image 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 img ini dia pokoknya yang ada img itu kita ganti ya img lagi kita cari eh gimana dia img yang masih ada titik-titik ya nah ini dia oke 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 ini muncul di gambarnya jadi kita nambahkan img src ini ngasih tahu ke template kita bahwa file user satu ini adanya di folder modern src asset image profile ya kalau kita lihat di sini kan sama ya di public kita itu ada modern brand src aset baru ada image dan lain-lain profil tadi oke ini udah selesai langkah berikutnya ya modif modif seperti ini cari example card kemudian kita ubah jadi seperti ini oke berarti di sini kita cari example card example card itu biasanya dia di bagian bawah ini ya ini dia cari card ya bukan example card cari card saja kemudian kita buat include flash dan yield content berarti ini kita hapus kemudian b include flash message kemudian dibawahnya yield content sampai sini harusnya kalau saya refresh tuh udah tampil dashboardnya ya berarti udah connect nih modernize dengan template kita oke berikutnya di modul ubah kolom 8 menjadi kolom 12 berarti saya buka home.plate kolom 8 jadi kolom 12 tujuannya kan supaya ini aja ya full ya nah ini oke seperti ini oke kemudian berikutnya kita lihat lagi di modul buka app modern dan perbaiki layout nah ini kita benerin tampilan ya benerin menu ya oke berarti kita menunya kita lihat nih saya mau ngapus menu yang UI component nih berarti saya cari saya ke atas dulu cari tulisan UI component ini dia dari sini kita hapus sampai tutup li yang sejajar mana dia ini dia biar enggak kebanyakan menu oke jadi cuma ada satu menu namanya menu dashboard saja upgrade to pro juga sama kita buang saja oke 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 satu menu namanya dashboard menu dashboard kita ganti harapnya jadi slash home ya oke kemudian kita lihat di modul nih nah kita buat menu pasien ya menu pasien menu pasien ini kita buatnya sebentar ya hapus menu lain yang tidak dibutuhkan oke sidebar item ini kita copy aja sebenarnya copy oh dia tadi ada contoh ini lupa saya dia ada contoh drop down nah gitu kita enggak tahu drop down nya kayak mana buatnya enak kita mesti lihat contoh dari modern modernize nya oke kita jadi ini menunya saya balikin lagi ya ctrl Z menu drop down nya tuh kayak mana sih oke kita ulang nah ini ada drop down ya di my profile oke di my profile 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 mana dia register icon oop sorry harusnya ada satu yang dia pakai menu drop down oh bukan atau jangan-jangan enggak ada yang versi ini ya enggak ada kayaknya memang hmm oke ini enggak apa sih kalau enggak ada dihapus aja kayak tadi kita buat manual aja ngikutin kode yang punya saya oke hapus sampai sini oke ini udah bener nih ganti jadi slash home ya nah disini kita buat pakai kode yang saya tadi untuk buat menu drop down nya berarti ada sidebar item ee le kemudian kelasnya adalah sidebar item lalu di dalamnya ada ee a ini copy aja sebenarnya sama dia sidebar link bener menu nya adalah slash pasien kemudian ee slash pasien ti, ti user, data pasien ti disini berarti ti user kemudian data pasien oke di bawahnya nanti ini sudah ada nih menu data pasien oke saya coba refresh dulu kalau saya klik data pasien dia masih pakai template yang lama berarti saya buka pasien index pasien index oke ini kita ganti jadi app modern simpan oke template nya berubah ya ini home ini data pasien oke oke tutup berikutnya kita buat menu lagi copy paste saja dari sini ee slash pasien slash create ya berarti tambah pasien oke kalau saya klik pasien create nah ini juga masih pakai template yang lama berarti saya buka pasien create app nya kita ganti jadi ee pp modern refresh oke sudah kemudian terakhir ada daftar ya pendaftaran pendaftaran misalnya pendaftaran berarti disini url nya adalah slash daftar simpan oke kita coba pendaftaran pendaftaran masih pakai template lama berarti kita buka daftar indeks disini kita ganti jadi app modern modern ya oke sudah selesai ini dashboard data pasien kalau kita edit pasiennya template yang lama juga berarti kita buka pasien edit ganti jadi modern oke sudah selesai oke pasien tambah pendaftaran pasien oke urusan menu sudah selesai kita mau buat logout ya logout dan profil nah berarti copy kode dari app pada bagian menu profil disini ada mana dia ya kode ini dari oh ini ya kode yang ini maksudnya pertama di bagian ini dulu nih message body saya akan cari message body disini sebenarnya dia my profile ini oke sebentar kita mikir dulu nih ada drop down menu berarti saya cari disini di modern ini drop down menu nah ini dia drop down menu nih ya nah disini ada logout nah ini yang kita modif di menu logoutnya ini kita ganti dia menggunakan form ya kita tambahkan on click disini sorry ini kita ganti jadi pagar kemudian kita tambahkan on click on click ada on clicknya adalah event.prevent default event.prevent default oke kemudian diikuti dengan document.getElement by id diikuti dengan document.getElement ini ya bukan login form tapi namanya adalah logout form oh iya bener logout form nah kode formnya ini boleh kita ketik boleh kita ambil dari app.blade app.blade ya ada logout harusnya disini oh ini dia oke ini kita copy boleh kemudian kita pastikan dia di bawah sini sama saja ya oke kalau sudah harusnya sekarang menu logoutnya udah jadi oke saya klik oke kita udah login lagi oke udah selesai aktif menu aktif menu tuh ini ya ketika klik data pasien warnanya otomatis ke data pasien ketika klik tambah pasien otomatis warna birunya ke tambah pasien ini sudah sudah bawaan template kayaknya nah jadi kita tidak perlu modif lagi sebenarnya oke saya lanjutkan oke buat card header nah ini kan dia tidak ada card header nya nih di masing-masing template card header oke kita lihat dulu di misalnya kita mulai dulu dari yang pertama nih dashboard dashboard berarti kita buka home.blade ya ini ada card header nih ya dashboard ee klinik oke ini ini card header di data pasien oh ada card header juga aman harusnya pasien indeks pasien indeks juga ada ya gak ada masalah berarti ini kemungkinan modulnya karena pakai template yang lainnya oke udah selesai nih untuk proses template ya nah sebenarnya buat lockout tuh gampang ya kalau kita ini kan tadi kan kita ribet sekali nih mesti pakai ee mana tadi dia app modern kan kita buat lockout tadi kan mesti pakai ini nih form nih nah sebenarnya kita buat lockout itu tinggal buka web.php oke disini kita bisa buat menu disini namanya router gate eh sorry bukan yang ini yang ini nah misalnya kita buat lockout kemudian disini kita buat out lockout gini dia simpan sampai sini udah sesuai harusnya jadi ini kita gak perlu lagi on clicknya juga gak perlu sebenarnya jadi kita pakai url saja slash lockout gini simpan ya repress oke kita coba klik harusnya sama lockout juga dia oke jadi ini tinggal kita klik saja lockout nanti dia pindah ke url lockout tapi ini kita ada yang lupa nih di web.php tadi nah ini harusnya setelah lockout kita return arahkan dia redirect ke halaman login jadi setelah lockout itu dia kembali ke halaman login ya oke saya coba refresh nah ini dia kita coba lagi ulang nih oke kita klik lockout ya lockout nah ini berarti udah selesai ya oke kemudian kemudian ada tombol itu tombol itu kayaknya ganggu download for free ini ini saya hapus saja nah ini silahkan di modif modif template nya ya sesuai dengan seleranya masing-masing atau mau pakai template lain juga boleh nanti silahkan pastikan download template nya kalau kita lihat langkah-langkahnya tadi disini download template nya kemudian copy folder template nya ke folder public lara file nah pahami strukturnya ya ya kemudian cari index atau page blank atau sample page pastikan ke view ya ke layout ke folder layout ya ini harusnya folder layout oke linem dengan nama layout yang baru misalnya app modern kayak yang kita buat ini ya app modern kemudian ganti layout content ke layout yang baru yang home tadi nih kemudian modifikasi link rail dan script src link rail itu biasanya di bagian atas ini link rail nah modif nih ini kan posisi folder template nya di folder public ya kalau di folder public tadi misalnya disini saya buat namanya modernize maka disini juga modernize semua nih ganti jadi modernize karena disini saya pakainya modern ya berarti disini modern di dalam modern ada folder src ini sama kan modern src ada folder aset dan image maka disini juga ada folder aset kemudian ada folder image disini ada aset ada css berarti kita lihat ini aset ada css di dalamnya ada style.min.css disini ada style.min.css nah pastikan ini bener nih ini beneran ada foldernya dan ada filenya ini juga beneran ada foldernya dan ada filenya begitu juga nanti di javascript nya yang di bagian bawah ini juga sama pastikan bener folder dan filenya huruf kecil huruf besar nanti berpengaruh ya nah kalau dia bener maka semua fungsi template itu akan jalan jadi bukan cuma tampilan saja tapi misalnya ada drop down itu juga harusnya jalan oke saya cukupkan dulu videonya nanti kita lanjut lagi di materi selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam oke sip